Halo teman-teman, kali ini saya membahas mengenai cara mengetes buffer IC buffer daripada Yemine 43F4000 dan disini ada 2 Yemine, satunya ini bagus dan satunya ini rusak bagian buffernya sebelumnya sudah ganti IGPT dan dicek IGPT lain juga bagus dan dites ternyata tetap tidak mau start atau protect nah ini bagian buffernya, ini IC buffernya yang ini IC buffernya nah disini saya akan memperlihatkan cara tes buffernya oke, simak ya teman-teman ini saya pakai kali 10 nah perhatikan jarumnya kita ukur dulu yang rusak ini ada SPC Out H ini, kemudian prop merahnya disini jarumnya naik jarumnya naik ya ini prop mirahnya kemudian yang ini naik ini yang bagus kemudian kita tukar ini ini tidak gerak tidak gerak sama sekali tidak bergerak sama sekali tidak ada bergerak sama sekali ya sementara ini dengan posisi sama prop hitamnya di SPC Out ini gerak nah gerak 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 semua kemudian kedua ada disini SPC Out L ini SPC Out H yang ini SPC Out L kalau dia posisinya kalau ini prop hitamnya disini ini gerak kebalikan dari tadi yang H ini ini gerak bagus, ini bagus gerak semua kemudian kita balik yang ini yang merah ini tidak gerak yang normal tidak gerak tapi yang rusak dia gerak oke nah kemudian ini perhatikan ada kapasitor satu mikro 105 nah ini ini Out H nya ini dia terhubung ke kaki sebelah sini dan Out L nya itu dia terhubung ke kaki sebelah sini nah ini itu tidak boleh bergerak bergerak bolak-balik hanya satu saja satu area bergerak hanya ketika prop hitamnya disini dan prop hitamnya disini nah itu bergerak normal sementara yang rusak nah ini bolak-balik dia jarumnya bergerak jadi ini buffernya rusak short kemudian ini yang bagus nah dari 1,2,3,4,5 buffer yang mana yang bagus dan yang mana yang rusak oke disini ada jalur dari Out H atau pulang ini jalurnya ini kan tadi Out H nya Out H nya yang ini ini Out H nya oke ini yang buka jalur ini jadi kita mau potong nanti satu jalurnya boleh yang ini kita walih dari yang ujung-ujung terserah yang ini boleh yang ini yang sebelah sini boleh yang sebelah sini pun juga boleh salah satunya saja kita potong jalurnya oke saya potong dulu yang bagian sini kemudian kita ukur dari kapasitor ini masih bolak-balik masih nah berarti masih ada yang lain kemudian kita pindah yang sebelah sini ujung sebelah sini kemudian kita katakan terserah kalau disini memang 15 kali pendangan yang dikatakan ya walaupun memang mungkin on target 5 cuma ini ada dominasi dibandingkan dengan kala yang tadi ini saya tidak nyambung aku lagi kapasitor ini bolak-balik masih nyambung kemudian lanjut potong yang lain ini saya potong langsung sini masih nyambung Oh jalurnya kulut-balik masih nyambung ini dia ya Oh sorry sorry ini memang nyambung ini dia ini potong yang ini untuk isi ini ini potong masih ya oke kita potong untuk isi ini sekarang kita ukur kapasiturnya masih bolak-balik kemudian kita potong untuk kaisi ini nah Oh sorry nah ini sudah tidak bolak-balik nah tidak bolak-balik ya jadi isi yang ini yang rusak dan kita sambung si bapur yang ini yang rusak bapur lagi yang lain ini tidak coba saya sambung kembali yang sudah saya potong tadi dan menisahkan yang ini untuk memastikan kalau enak saya telah menang sen itu yang 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 y seg yang yang Oke disini tadi saya sudah menyambung kembali yang saya potong, menyisakan potongan ini untuk IC buffer yang ini. Oke sekarang saya ukur dan tidak bolak-balik hanya satu saja hanya prop merah disini dan prop hitam disini yang gerak. Kemudian sebelah sidiknya dibalik tidak gerak. Nah ini kalau saya lanjut ya. Nah ini short dia. Ini isi ini short. Tapi kalau ini tidak. Ini isi ini short. Potongan sebelah sini bukan potongan sebelah sana. Tidak tidak naik jarumnya tapi potongan yang sebelah sini. yang kalau diukur short. Jadi kesimpulannya isi ini yang short. Nanti tinggal diganti. Oke sekian teman-teman. Semoga video saya bermanfaat. dan sampai ketemu di video berikutnya.